Vinyl ini biasanya kan digunakan buat badminton Buat basket, biasanya digore-gore itu Karena memang dasar bahannya setauku kan kayak matras gitu kan Nah ini juga bisa dipakai buat futsal Terkait flooring lapangan futsal Yang paling umum kan memang itu interlock sama rumpur penetis Nah kalau vinyl ini beda Jadi harus dipastikan lantai dasarnya itu bener-bener halus dan rata Kalau untuk lantai dasarnya itu dicorok, benisingnya itu ditroll Pokoknya harus halus, rata Nah itu nanti untuk merekatkan vinyl ke lantai itu kan dengan lem Nah nanti vinyl mengikuti bentuk lantai Harus mengikuti kontur dari flooring yang dibawahnya ya Makanya harus halus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ragway Sport Flooring Nah teman-teman kali ini aku Ahmad Danidara Jawa pertama Kembali lagi nih sama mas Saya Diri Mas Diri nih Mas Diri kembali lagi kita mau ngasih apa nih kita hari ini Nah ada beberapa pertanyaan mas Diri kali ini yang muncul terkait seputar lapangan futsal Nah muncul nih pertanyaan dari teman-teman semua Kalau lapangan futsal rumput sintetis biasa aja Lapangan futsal yang interlock biasa aja Nah ada bahan lain gak sih mas Yang bakalan jadi muncul dan jadi salah satu primadona buat pebisnis ataupun wirausaha yang punya lapangan futsal Oh iya mas kalau terkait flooring lapangan futsal yang paling umum kan memang itu interlock sama rumput sintetis Kalau opsi lain untuk lapangan futsal ini ada mas Apa tuh mas Satu material Apa nih Ini kayak disimpen banget ya Juru sandalan Apa tuh mas Vinil Oke nah Vinil sebentar-bentar Vinil ini biasanya kan digunakan buat badminton Ah betul Buat basket Biasanya di gorgor itu Betul Karena memang dasar bahannya setauku kan kayak matras gitu kan Nah ini juga bisa dipakai buat futsal Iya Nah material vinil ini sebetulnya universal mas Nah kalau untuk basket itu ada vinil maple wood itu kan memang goes untuk basket Nah kalau badminton itu biasanya ada tiga tipe mas Yang paling Yang untuk event itu biasanya tipe sand Oh Oke 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 Ada lagi mas untuk tenis meja itu ada Ada juga yang kan itu Bukan mejanya yang dikasih vinil ya mas Iya aku mikirkan tenis meja ada vinilnya Tapi lantai bawahnya Oh keluar yang bawahnya juga Di bawah meja biar akselerasi atau Untuk pergerakan itu gak bahaya mas Kan biasanya kalau keramik kena air atau debu kan bahaya lici Nah itu pakai vinil juga Nah kalau pembahasan kali ini kan futsal mas Futsal Nah kalau futsal ini direkomendasikan biasanya kalau gak pakai vinil tipe jem ya lici mas Nah yang seperti apa tuh mas Ada gak sih contohnya kita Ada ada mas ini contohnya Ini Ini teman-teman Jadi ada beberapa motif dan beberapa warna Kalau warna ini tergantung selera ya teman-teman Enggak harus Misalkan kucal harus merah itu enggak Ada warna hijau Merah dan biru Oke Ada banyak macem-macem ya Nah mungkin yang perlu diperhatikan mas Untuk vinil ini itu mungkin di lantai dasarnya Kalau misalkan interlock Interlock itu lantai finishing rubber rata aja itu sudah bisa masuk interlock Karena kan dasarnya ada spawn putih itu mas ya Oh gitu lah Kalau rumput kan itu nanti ada 5 cm dan ada penambahan rubber sama pasir silika Jadi kalau ada sedikit gelombang atau ada enggak rata dikit itu enggak berasa mas Nah kalau vinil ini beda Jadi harus dipastikan lantai dasarnya itu benar-benar halus dan rata Oh Jadi Itu cor atau apa mas? Nah Kalau untuk lantai dasarnya itu di cor biasanya itu di finishingnya itu di troll Atau di treatment apa untuk pokoknya harus halus rata Nah itu nanti untuk merekatkan vinil ke lantai itu kan dengan lem mas Nah nanti vinil mengikuti bentuk lantai mas Itu aja sih mas Cuma bedanya kalau vinil itu harus mengikuti pontur dari flooring yang di bawahnya ya Jadi harus mengikuti lantainya misalnya makanya harus halus Jadi enggak bisa mas ya misalkan kayak kita cor yang kasar gitu enggak bisa Enggak bisa itu nanti pasti bentuknya gini Oh oke 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 Nah jadi teman-teman yang membedakan vinil dan juga rumput sintetis ataupun interlock terkait juga itu yang harus diperhitungkan ya Lebih persiapannya terkait itu Nah masalah kenyamanan nih mas Lebih enak mana sih misalkan menggunakan vinil interlock ataupun rumput sintetis Kalau vinil ini sebetulnya lebih premium ya mas ya Kelasnya lebih premium Lebih mahal ini pasti Kalau teman-teman kan masa lawang enggak sensitif Enggak sensitif Saya tahu kok teman-teman bisa ini Kalau terkait vinil ini mungkin kalau kenyamanan pastinya lebih nyaman mas Karena kan ini di lapisan batar dasarnya ini terbuat dari PVC Jadi polivinil karbonat dia seperti spon mas Jadi lebih lentur sama lebih empuk mas Karena memang mungkin barangkali ya mas ya ada lapangan futsal yang kali ini sudah waktunya maintain Sudah berapa tahun terus rumputnya sudah berlubang Wah pengen ganti nih selain rumput bisa juga pakai vinil Jadi lebih ada warnanya jadi enggak cuma hijau aja kan lapangannya ataupun pengen menggunakan ini Oh gitu itu Dan itu mungkin bisa jadi opsi lain ya mas ya Untuk pengguna penghobi futsal itu mungkin kan banyak dari pelajar sampai usia pekerja Nah ini mungkin lebih cocok di kelasnya lebih ke pekerja karena lebih safety sama lebih empuk mas Oh jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi profesi kerja pengen capek nih tapi pengen tetap olahraga dan nyaman Bisa disarankan nih buat menggunakan ataupun cari lapangan futsal yang menggunakan tipo vinil di Florinnya Oh sudah ada mas kalau di Indonesia berapa futsal menggunakan ini Kalau untuk futsal itu yang menggunakan vinil ini biasanya digor-gor mas Jadi lapangan multi-sport ada futsal sama olahraga lain Terus kalau yang pernah kita kerjakan itu di pink futsal itu di daerah Kalimantan mas Itu pakai vinil itu dan peminatnya itu sangat banyak mas Wih Kalimantan dan itu peminatnya juga sangat banyak ya mas Iya kalau di Jawa kan masih agak awam ya Rata-rata masih menggunakan material yang sesuai standar yaitu interlock Gitu mas jadi ini sesuatu terobosan nih mas mungkin daya tarik lapangan futsal vinil ini lebih dipertimbangkan Oh seru-seru sendiri nih Jadi buat teman-teman sobat ragas pot flooring di luar sana yang barangkali nih waktunya maintain terkait lapangannya dan lain sebagainya Bisa banget nih dikasih rekomendasi dari mas Dery untuk penggunaan menggunakan vinil Karena pastinya lebih rasanya lebih premium karena safety nya juga lebih aman dan lain sebagainya Langsung aja teman-teman bisa banget untuk menghubungi kita di nomor di bawah ini Atau langsung menghubungi official akun kita di at ragas pot flooring Nah selain itu kalau pengerjaannya biasanya cukup berapa hari sih mas Ataupun berapa lama untuk sekali pasang itu Oh iya Kalau untuk pengerjaan vinil ini estimasinya per 100 meter persegi itu sekitar 1 hari mas Jadi tergantung ukuran kalau futsal kan biasanya sekitar 400 meter persegi ke atas ya mas Atau 375 atau berapa tergantung ukurannya Jadi tinggal ngalikan kalau 400 berarti ya sekitar 4 hari 3-4 hari lah ya estimasi Oh jadi gak cukup ya relatif bisa dibilang gak lama banget lah untuk sekedar masang vinil ini juga Oh tapi yang bahannya premium banget sih mas Bener-bener bener-bener bener Nah teman-teman kapan lagi langsung aja hubungi kami Bisa menghubungi langsung di at ragas pot flooring atau menghubungi nomor kami yang ada di bawah ini Nah mungkin buat sekian aja di video kali ini Kita akan berjumpa lagi di next video Sampai berjumpa Terima kasih Saya Ahmad dan Ida Saya Adiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih